Orang Palembang bongkar sosok central bintang 4 backing korupsi timbah di bangka. 21 tersangka sudah ditetapkan kejagung terkait dugaan meka korupsi timbah di bangka. Seiring penyelidikan dan kejagung, nama Iskandar seterus-terus saja menjadi sosok perhatian. Setelah bikin heboh dengan pernyataan artis inisial A, kini ia bikin heboh lagi dengan menyebut keterlibatan oknum pensiunan central bintang 4. Sebenarnya seperti apa sosok sekretaris Indonesia Audit Watch ini sebenarnya? Mengutip dari post belitung.com Kasus korupsi timah 271 triliun itu diduga ada keterlibatan pensiunan bintang 4. Namun ia tak menjelaskan secara detail sosok bintang 4 diduga backing praktik hitam tambang timah itu. Dia hanya menyatakan bintang 4 itu pensiunan aparat berseragam. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas kondisi ini? Iskandar menyatakan gubernur di Bangka Belitung. Pada periode kas itu terjadi, lanjut Iskandar harusnya diseret kepala dinas pertambangan, kepala dinas kehutanan, dan kepala dinas perikanan diperiksa oleh pihak pendekat hukum. Dia melanjutkan, pensiunan bintang 4 itu berinisial B dan seorang laki-laki. Modus B yakni mengkomodir praktik hitam tambang timah melalui mantan anak buahnya. Bukan B ini mengorganisir sampai terjadinya pembelian smelter. Orang yang membeli smelter ini seolah-olah dibuat benar-benar kaya. Padahal orang yang membeli smelter itu tidak benar-benar kaya dan oleh Iskandar Sitorus hal ini unik. Lalu baru-baru ini Iskandar membekar dugaan keterlibatan artis inisial A, S, dan C dalam kasus korupsi timah. Menurutnya para artis itu kecipratan uang Harvey Moise. Sontak pernyataan Iskandar ini membuat heboh lentaran dia sering bermain dengan tebak-tebakan artis. Ia merupakan sekretaris pendiri Indonesia Audit Watch yang lahir di Palembang pada 13 Mei 1970. Iskandar tercatat sebagai calik partai Gerindra dari Dapil, Sumatera Utara pada 2019 lalu. Ia menjalankan diri menjadi anggota DPR RI karena ingin mengajuhkan materi rancangan undang-undang dan melakukan kontrol terhadap penggunaan APBN. Berdasarkan info dan lambat komisi pemilihan umum calik nomor urut 4 Gerindra. Ia merupakan lulusan D4, S1 yang berprofesi sebagai vira swasta. Terima kasih telah menonton!